Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mari kita lanjutkan pembelajaran kita Tema 3 kelas 5 bahasa Indonesia dengan materi iklan media elektronik dan media cetak Iklan adalah suatu pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk membuju seseorang Agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan Pernahkah kalian melihat iklan? Pasti sering biasanya kita melihat iklan ada di dalam televisi, dimuat di dalam koran Atau biasanya kita mendengar iklan di radio Yang pertama ada iklan media cetak Iklan media cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti Koran Majalah Dan tabloid Kemudian yang kedua iklan media elektronik Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik Seperti radio, televisi, dan akses internet Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa sebuah iklan antara lain Satu Kalimatnya jelas Yang kedua Kalimatnya mudah dipahami Kemudian yang ketiga gambar menarik Yang keempat Jujur dan tidak menyinggung Serta yang kelima Memiliki kalimat yang menarik Kalimat menarik ini biasanya berisi ajakan atau kalimat-kalimat unik dan disebut dengan kalimat persuasif Dalam sebuah iklan kita akan menemukan sebuah kata kunci Kata kunci dalam iklan adalah Kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan Ciri-ciri kata kunci dalam iklan adalah sebagai berikut Biasanya terdapat di dalam judul Kata kunci disebut lebih dari satu kali Dapat diungkapkan dalam bentuk gambar Isinya mengajak Dapat menarik perhatian Dengan kata-kata yang unik dan mudah diingat oleh pemirsa Baik pembaca maupun pendengar Macam-macam iklan Satu Iklan layanan masyarakat Seperti Iklan bahaya narkoba Iklan ajakan untuk menyuci tangan Dan iklan taat membayar pajak Kemudian yang kedua Ada iklan produk Biasanya iklan produk ini digunakan untuk menawarkan barang dagangan Agar orang-orang tertarik menggunakan barang dagangan kita Selanjutnya Ada iklan penawaran Biasanya berisi lawangan pekerjaan Dan penerimaan siswa baru Kemudian yang terakhir Iklan pengumuman Biasanya berisi pengumuman kematian Dan kabar tentang bencana alam Terima kasih Mudah-mudahan bisa dibahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.